Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Kali ini saya akan menonton sebuah video Malaysia terima kumpulan pertama vaksin covid-19 P-Vizor Biontech Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go LNA TV Hari ini penghantaran pertama vaksin Pfizer Biontech telahpun tiba dan mendarat di Malaysia Alhamdulillah 12,390 Ini adalah penghantaran yang pertama Dan kita akan bakal menerima penghantaran yang kedua pada 26 hari bulan Dan seterusnya setiap 2 minggu kita akan terima Sampailah kita menerima keseluruhan tempahan kita daripada Pfizer Ini untuk Pfizer sahaja Ini belum lagi kita umumkan vaksin-vaksin lain 27 hari bulan Ok dari Pfizer Pertama daripada Sinovac itu adalah inbound untuk kita bawa Masih lagi sedang dinilai oleh NPRA Tetapi hari ini ini merupakan satu hari yang bersejarah mana vaksin sudah pun sampai Dan kita bolehlah buat persediaan awal untuk memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Saya ingin juga mengumumkan di sini bahawa vaksin-vaksin yang telah pun sampai hari ini Akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin di seluruh negara Dan vaksin juga telah dihantar melalui kenderaan darat daripada Singapura ke Johor Dan vaksin akan tiba di Johor Baru pada pukul 2 petang Vaksin juga akan dihantar ke Pulau Pinang melalui pesawat Dan vaksin ke Pulau Pinang akan tiba pada jam 6 petang 2 petang di Johor, 6 petang di Pulau Pinang Dan semua vaksin ini akan dihantar kepada 16 pusat simpanan vaksin Seperti mana yang saya umumkan tadi Dan kita, saya juga nak umumkan bahawa kita awalkan Kita telah buat keputusan untuk awalkan permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Di mana pada hari Rabu Hari Rabu iaitu 24 hari bulan 24 hari bulan Yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri Dan Yang Bahagia Tan Sri Nur Isyam Abdullah Ketua Pengarah Kesehatan Akan menerima suntikan vaksin pertama Oh, suntikan pertama ya Perdana Menteri Pada 24 hari bulan, hari Rabu Selepas mesyuarat Jemaah Menteri Setakat ini jumlah barisan hadapan yang telah berdaftar Untuk menerima vaksin untuk pasar pertama adalah 271,802 orang Ini yang telah daftar Daripada sektor kesihatan Dan juga sektor-sektor lain 57.3% daripada jumlah tersebut Adalah anggota perubatan dan kesihatan 12 dan 42.7% Adalah anggota bukan kesihatan Termasuk Angkatan Tentera Malaysia Polis, rela, penjara, kustom, jabatan kesihatan Dan juga bomba dan pasukan bomba dan kenyelamat Oke, ini adalah video yang kedua Yaitu pasukan pengiring khas vaksin COVID-19 PDRM Let's go, kita juga tonton disini guys Kita mengganggu siaran ini Mengganggu Pasukan pengiring vaksin COVID-19 Wow Jadi ya itu Vaksinnya itu tadi di DHL itu ya Yang kuning itu PDRM Wow Pasukan pengiring khas untuk jaminan keselamatan Pergerakan vaksin COVID-19 Yang disertai oleh 150 anggota PDRM Melibatkan motosikal berkuasa tinggi Kereta, beronda polis, dan balai polis bergerak Oke Alhamdulillah lah Ada vaksin ini Dengan vaksin Berkurang ya guys Untuk Jangkitan-jangkitan itu berkurang Oke Ini ada polis juga nih di belakang Wow Beuh Awas minggir Gira minggir tabrak Keren Pastinya dikawal Di Solo juga kemarin ketika Dikirim oleh Pak Jokowi ya Ke Solo ini Juga dikawal dengan ketat guys Jadi bukan main-main ya Harus dikawal Kalau kayak gini nih Banyak nanti Di Ya Seperti itulah Kalau dikawal insya Allah aman Wow Jadi saya tuh Kalau kayak gini nih Kayak Ngelihat Pernah saya nonton film itu Jadi vaksinnya itu Disabotase Wah Ngeri Wow Wah Oke Video yang kedua sudah Dan kita lihat Video yang ketiga Oke ini video yang terakhir ya guys Kita tonton juga Vaksin covid-19 Percuma kepada warga asing Menatap di Malaysia What Kerajaan bersetuju Memperluas pemberian vaksin Secara percuma Kepada semua rakyat asing Yang menetap di Malaysia Mereka merangkumi Diplomat Ekspatriat Pelajar Pasangan dan anak Pekerja asing Pepegang kad Surahan Jaya Tinggi Bangsa-bangsa bersatu Termasuk juga orang Indonesia Di sana ya Serta warga asing Yang tidak berpunyai Dokumen sah Oke Ya harus kena semua Perkara itu diumumkan Melalui satu kenyataan Media bersama Oleh pengerusi Jawatan Kuasa Khaz Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 Datuk Seri Dr. Adham Baba Dan Khairi Jamaluddin Selepas mesyuarat kabinet Bagi program imunisasi COVID-19 Kebangsaan semalam Walaupun begitu Keutamaan pemberian vaksin COVID-19 Adalah kepada Warga negara Malaysia Terlebih dahulu Maklumat dan jadual Pemberian vaksin Untuk warga negara asing Akan diumumkan kelak Keputusan itu Selepas mengambil kira Persekitaran selamat Serta bebas COVID-19 Dalam negara Hanya boleh dicapai Apabila seramai mungkin Penduduk diberikan vaksin Dan pemberian vaksin Dalam tempoh pandemik Seperti mana sekarang Adalah langkah Berberi kemanusiaan Oke Hanya sedikit saja Videonya ya guys So keren banget Wuh Ya Begitulah Alhamdulillah Ada vaksin Di Malaysia juga Sudah divaksin Di Indonesia juga Sebagian sudah divaksin Tapi belum keseluruhan Saya juga belum dapet ini Semoga saya dapet segera Amin Amin Oke Kemarin itu ada berita Di TV juga Istilahnya di Solo itu Yang awalnya Dalam satu minggu itu Dalam satu minggu Bisa 200 orang Terjangkit COVID-19 Setelah diadakan vaksin Setelah diadakan vaksin ini Maka berkurang Dalam satu minggu itu Cuma 24 orang 20 orang Seperti itu Itu yang berita Saya dengar dari TV guys So ini memang Bagus banget Dan juga istilahnya Petugas-petugas kesehatan Ketika sudah divaksin Yang awalnya banyak Ya Dalam satu minggu juga Nah disitu Alhamdulillah Berkurang drastis Masya Allah Alhamdulillah Semoga ini menjadi Awal yang baik Untuk kita semua Sehingga COVID-19 ini Bisa hancur Bisa lah ya Pergilah minggat Kalau enggak Minggat Kita sudah punya vaksinnya Seperti itu Dan hasil nanti COVID-19 ini Seperti Kayak Flu mungkin Gejalanya kepada kita Dan tidak menularkan Kepada yang lain Maksudnya Ketika menularkan Kita kan sudah punya Antibodinya Seperti itu So semoga ini menjadi Awal yang baik Untuk kita semua Dan tetap berusaha Jaga kebersihan Jangan kita tuh Teledor Jangan jorok-jorok juga Tetap makan makanan yang sehat Olahraga yang cukup Dan lain sebagainya Terima kasih Sudah menonton video ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nge-share Juga ya Tentang linknya ini Saya senang banget Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih